Hingga setelah seseore, pencarian terhadap seorang korban terbariknya Speedboat Anugrah Express di Sungai Krayan, Bulungan, Kalimantan Utara belum ditemukan. Tim Star Gabungan telah menyisir hingga radius 2 km dari tempat kejadian. Pencarian akan dilanjutkan pada hari Rabu pagi dengan memperluas area pencarian. Speedboat Anugrah Express yang membawa 48 penumpang terbalik sesaat setelah meninggalkan dermaga hari Senin lalu. 8 penumpang meninggal akibat insiden tersebut. Yang mendapat terakhir, awal kita dapat informasi bahwa korban terlempar. Nah kalau terlempar dengan arus yang sekencang sungai yang kita lihat sekarang ini, nah itu barangkali dia hanyut tidak di posisi hanya satu sisi, satu tempat, tapi dia akan hanyut kemana-mana.